Jika Anda terlanjur menerima pemberian, pemberian baik itu dari tim calon presiden atau calon legislatif misalnya, jika terlanjur, artinya terlanjur kan masih ingat, kami selalu mengingatkan Anda jangan menerima, jangan berurusan dengan itu semuanya. Tapi jika sudah terlanjur Anda menerimanya, mungkin Anda mengembalikannya adalah sangat susah. Karena mungkin sudah terlanjur kepakai dan yang lain sebagainya. Maka tuabat Anda adalah, Anda harus yakin bahwasannya, uang itu tidak bisa membeli hati Anda. Anda tidak boleh cenderung kepada seseorang yang sebetulnya dia tidak baik hanya karena dia memberikan uang tersebut. Jadi, selagi Anda susah untuk mengembalikannya, sudah terlanjur kepakai dan sebagainya tadi, maka pastikan Anda tetap merdekah. Anda tidak boleh terbeli. Dan harus hati-hati kalau sudah terbeli hati Anda, na'udzubillah. Sehingga menjadi orang fanatik buta kadang-kadang, membela yang tidak jelas. Hanya gara-gara dia dibayar saja, membela mati-matian, padahal dia hati kecil yang ngomong tidak layak dibela. Jadi, kami ingin tetap kembali kepada yang kami sampaikan. Ayo, jadikan diri Anda merdekah. Bebaskan dari kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Sehingga biarpun terlanjur Anda menerima, Anda tetap tidak terbeli. Anda tetap istiqomah dan istighfar minta amun kepada Allah SWT. Dan sebisa mungkin, jika Anda bisa mengembalikan uang tersebut, kembalikan. Anda tidak ada perlunya mengambil itu semuanya. Cuma ada di antara kita mungkin sangat merupakan uang tersebut. Lalu sudah terlanjur dipakai, yang paling penting adalah hati yang perlu dijaga. Itu saja. Hati Anda tidak terbeli. Jadi, tidak boleh terpesona gara-gara pemberian. Ini saja. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Semoga Allah mencintai karena Allah indah di dunia hingga di akhirat.